Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke beb, jadi di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan beberapa bagian dari peti yang gak habis terbakar Contohnya kalau peti yang model kayak gini Kalau yang kayak gini ini memang gak boleh habis Ini yang gak boleh habis Tapi ini bisa habis Yang gak boleh habis itu yang peti kayak gini Yang bentuknya ada pegangan kayak gini Terus yang di belakang ini sama juga bahannya Ini memang gak boleh habis Jadi di sekeliling petinya itu semuanya ada kayak gini Di kanan, kiri, dan depan belakang semuanya ada kayak gini Ini bukan turbo dari besi asli Ini kayak pelat gitu loh beb Ini bahannya kayak pelat gitu beb Oke beb, kita masukkan dulu beb Nanti kita lihat waktu proses kremasi selesai Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Oke beb, kasih ya beb Itu banyak-banyak besi-besi yang di petinya itu beb Memang gak boleh habis beb Oke beb, kita dinginkan dulu Ini besinya ini memang gak boleh hancur beb Jadi memang panjang kayak gini beb Tulangnya besar beb Ayo beb, kan hari ini ada 4 kremasi Jadi tulangnya besar jadi juga sebentar lagi memasuk Dan mungkin nanti yang paling sakit Ini memang benar-benar gak bisa habis Jadi tetap baik Ini besinya masih panas juga Jadi sebenarnya besi kayak gini itu ada kendalanya juga beb Waktu saya mendorong bodi jenazah ataupun mengotak-ngatiknya Itu mesti bikin sangkut ini beb besinya beb Nah ini oke beb Ini untuk yang peti jenis kedua beb Oke beb, jadi ini yang bentuk-bentuknya kayak gini itu yang gak bisa habis beb Ini kelihatannya seperti kayu Tapi ini bahannya bukan dari kayu beb Tapi ini sebangsa kayak Gibson gitu loh beb Jadi ini nantinya itu gak bisa habis beb Lalu di kremasi beb Nah dan ini Ini Dan juga ini beb Jadi semua sekelilingnya itu ada kayak gininya beb Ini untung aja yang kecil beb Kalau yang besar itu lagi susah beb Jadi ini nanti Bentuknya itu kayak bubuk gitu beb Kalau hancur itu kayak bubuk Tapi kalau kering kayak gitu itu kayak tulang beb Oke beb, kita masukkan dulu beb Bismillahirrahmanirrahim Oke beb Nanti kita lihat kayak jadi kayak apa Bentuk yang ini Kalau sudah selesai dibakar beb Oke beb, sudah selesai beb Astaga beb Oke beb Jadi itu yang putih-putih kayak gitu beb Jadinya beb Udah beb, panas banget beb Kita keluarkan dulu beb Kita dinginkan dulu beb Kita tahan beb Oke beb Kita lihat nanti saja beb Kalau sudah dingin beb Panas banget beb Panas banget beb Tahan Ini dia beb Memang kalau peti kayak gini Mesti kotor Lihat beb Kayak berkilat gitu beb Sepatunya beb Kayak basah gitu kan Ini beb Ini yang saya tunjukin tadi beb Ini kalau orang yang gak tahu Kalau orang yang baru belajar Kayak saya dulu waktu pertama kali Saya kira ini tulang beb Kalau hancur kayak gini beb Ini jadi jenisnya ini kayak Gibson gitu loh beb Jadi memang gak bisa habisnya Jadi semuanya itu yang saya tunjuk tadi itu Memang benar-benar utuh semuanya Ini menurut saya peti yang paling Susah menurut saya Karena mesti kalau setiap kremasi peti yang kayak gini Mesti kotor banget Ini milihin tulangnya juga lama banget Mesti kena dipilih satu-satu Sekilas kayak tulang kepala Sekilas kayak tulang kepala kan Jadi ini kalau sudah dingin Itu keras beb Gak keras banget sih Tapi keras kayak tulang gitu Jadi cukup sekian dulu dari saya Saya mau angkat tulangnya beb Karena ini memakan banyak waktu juga Untuk milihin tulangnya Kurang lebihnya kayak gitu Jadi saya mau angkat tulang dulu Terima kasih Terima kasih telah menonton!